Pemirsa Indonesia Police Watch atau IPW mendesak anggar Polri segera menahan Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri yang kini telah berstatus tersangka. Terutama, Firly sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan penerimaan kreatifikasi terhadap mantan-mintan Syahrul Yassin Limbo alias SGL. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Firly harusnya ditahan. Ini sebagai contoh bahwa penegakan hukum tidak pandang polo. Selain itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya segera mempercepat proses penyidikan kasus tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak kepolisian segera menyerahkan berkas perkara kasus Firly ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna di proses lebih lanjut. Untuk diketahui, Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limbo pada 22 November 2023. Sebelum menjadi tersangka, Firly telah diperiksa dua kali oleh polisi di Gedung Bares Krimabus Polri. Kini setelah berstatus tersangka, Firly telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 1 Desember 2023. Namun, Firly tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Firly meminta majelis hakim PN Caksel menyatakan penetapan tersangka dirinya tidak sah. Pra-peradilan ini akan dikelar pada 11 Desember mendatang. Tersangka, Dewas Kamek, apa-peradilan? Saya datang memenuhi panggilan daerah ya. Nanti saya sampaikan untuk selain itu ya. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pancong! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ca! Terima kasih. Terima kasih.